oke sekarang kita lanjut jadi kita lanjut sekarang nge-lab nge-lab untuk melakukan pembuatan directory dan juga file gimana sih cara membuat directory dan file di linux nah sekarang teman-teman bisa menggunakan virtual machine yang sudah dibuat mau pakai ubuntu yang desktop yang server atau mau pakai yang redhead juga sama aja seserah teman-teman mau pakai apa semua sintaknya itu tetap sama aja walaupun di mesin mana aja gitu ya oke sekarang kita coba melakukan pembuatan sebuah file terlebih dahulu kalau misalkan teman-teman ingin membuat sebuah file itu perintahnya adalah touch kemudian nama filenya apa touch file 1.txt kemudian kita ls nanti kita akan nanti kita berhasil membuat sebuah file dengan nama file 1.txt file 1.txt touch ini untuk membuat sebuah file kosong file kosong touch ini untuk membuat sebuah file kosong kalau ls ini untuk menampilkan isi folder touch ini untuk menampilkan isi dalam folder sekarang kita ada di folder mana kalau kita mau ngecek kita ada di folder mana kita ada di dalam directory mana tambahan disini saya catatkan lagi pwd untuk pwd untuk melihat di folder mana di folder mana kita berada pwd pwd berarti di dalam folder file file 1 nah touch itu perintahnya seperti itu ya sama seperti klik kanan pilih new terus pilih text document kurang lebih seperti itu kalau ls itu sama aja kayak kita menampilkan isinya misalkan menampilkan isi dokumen berarti kita klik menu dokumennya seperti ini kalau misalkan kita ls desktop berarti kita klik menu desktopnya gitu ya itu ls kalau pwd itu melihat isi kita di folder mana gitu kayak gini nih kita di folder this pc document nah ini adalah pwd gitu ya jadi gitu ini untuk sebuah file kemudian kita lanjut ya sebentar kita lanjut nah kalau misalkan teman-teman mau membuat sebuah folder itu perintahnya mkdir nama foldernya apa folder go ls nah nanti kita berhasil membuat sebuah folder namanya folder ku seperti itu sama kalau kayak di windows kita buka dokumen klik terus pilih new folder nama foldernya apa misalkan folder ku nah kurang lebih seperti itu ya caranya mkdir mkdir folder ku ini saya tambahin lagi ya disini ada mkdir mkdir untuk untuk membuat folder oke kalau misalkan teman-teman bingung perintahnya apa aja sih gitu mkdir ini bisa ditambahin parameter apa touch itu bisa ditambahin parameter apa itu teman-teman gunakan perintah touch min-min help gini touch min-min help touch min-min help ini berfungsi untuk melihat kayak manual patch-nya gitu ya kayak tutorialnya dokumentasinya gitu disini kalau kita lihat touch itu bisa ditambahin min-a bisa ditambahin min-c ini touch touch adalah untuk membuat sebuah file oke kalau misalkan mkdir juga ada juga misalkan nah ini ada perintah satu lagi clear ya kalau clear ini untuk membersihkan layar sintak-sintaknya ini semua akan terhapus ya kita clear nanti akan bersih oke dan kalau misalkan teman-teman mau lihat sintak-sintak yang sudah teman-teman lakukan atau perintah-perintah yang sudah teman-teman lakukan tadi itu history history nanti muncul perintah-perintah yang sudah teman-teman jalankan sebelumnya begitu ya clear untuk membersihkan history untuk melihat sintak yang sudah dijalankan sebelumnya oke saya tambahin lagi disini clear untuk membersihkan layar history untuk menampilkan isi perintah yang sudah digunakan oke jadi seperti itu ya kita sudah belajar touch untuk membuat sebuah file kosong ls untuk menampilkan isi folder pwd untuk melihat di folder mana kita berada mkdir untuk membuat folder clear untuk menguruskan layar dan history ya untuk menampilkan perintah yang sudah jelaskan oke nah kalau misalkan cd misalkan ya cd itu untuk masuk ke dalam sebuah folder atau directory cd untuk masuk ke dalam sebuah folder ini pakai comment cd ya cd untuk masuk ke dalam sebuah folder misalkan pwd sekarang kita ada di slash home slash rafi kita mau masuk ke dalam directory yang dituju perintahnya adalah cd cd folder ku nah kita akan masuk ke dalam slash home slash rafi slash folder ku begitu ya teman-teman silahkan teman-teman coba dulu untuk membuat sebuah folder dan juga file silahkan dicoba misalkan membuat sebuah file di dalam folder ku yaudah teman-teman touch file .txt nanti kalau kita lihat ls nanti muncul ada file .txt gitu ya oke nanti kita lanjut lagi di materi berikutnya ya oke sampai jumpa selamat menikmati